Tribudor Zulkarnain dan Leroyostira akhirnya resmi mendaftarkan diri untuk ikut serta di kontestasi Pilkada 2024 di Kabupaten Tangerang. Ada pun pasangan calon bupati dan wakil bupati Tangerang yang maju lewat jalur independen itu datang ke kantor KPU Kabupaten Tangerang dengan membawa berbagai berkas persyaratan. Ada pun Zulkarnain mengatakan bahwa kedatangannya membuktikan kesiapan dalam berkontestasi di Pilkada Kabupaten Tangerang menghadapi lawan-lawan yang diusung oleh partai politik. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Tangerang. Gilbert Sam Sandro silahkan untuk kelaporan legapnya. Ya adilah pasangan calon bupati dan juga wakil bupati Zulkarnain dan juga Leroyostira telah mendaftarkan diri untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tangerang pada 28 Agustus 2024 lalu. Di mana Leroy dan juga Zulkarnain menjadi pendaftar pertama calon bupati dan juga calon wakil bupati Tangerang pertama yang mendaftar ke kantor KPU Kabupaten Tangerang untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Leroy, ada pun Leroy dan juga Zulkarnain dipastikan mengikuti kontestasi Pilkada 2024 selesai mengikuti perhelatan tersebut melalui jalur independen setelah pihaknya telah mengumpulkan 159 ribu suara melebihi batas yang telah ditetapkan kapal yang sebesar 152 ribu suara yang dikumpulkan di masyarakat, dukungan yang dikumpulkan dari masyarakat Kabupaten Tangerang. Sebagai calon bupati dan juga calon wakil bupati yang maju sebalik dari jalur independen, Zulkarnain dan juga Leroyostira memastikan akan berkumpulkan akan berpihak penuh kepada masyarakat, di mana Leroy yang juga saat ini menjawab sebagai wakil ketua PSI Provinsi Banten memastikan tidak memiliki kontrak politik dengan partai manapun dalam mengikuti kontestasi Pilkada 2024 saat ini, sehingga dia akan fair ataupun akan allowed dalam mengikuti Pilkada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana misi-misinya adalah menggratiskan kesehatan bagi masyarakat, fasilitas kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan, dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat melalui para pelaku UMKM. Dan di mana Leroy juga memastikan diri bahwasannya pihaknya telah mempersiapkan sejumlah strategi untuk dapat meminam, meningkatkan perhatian ataupun suara dari masyarakat sendiri, untuk dapat menerangkan Pilkada Serentak pada 27 November 2020 datang. Selain itu Leroy juga memastikan diri bahwasannya, dan dia dan juga Julkarnain tidak akan memiliki keterkaitan apapun dengan partai-partai politik ataupun perjanjian tertentu apabila memenangkan kontestasi Pilkada 2024. Pasalnya memang saat ini Leroy dan juga Julkarnain independen mengikuti Pilkada, dan memastikan seluruh pesimisi dan juga rancangan strategi yang ditelajibkan 100% berpihak, menunjukkan keberpihakannya untuk masyarakat, warga Kabupaten Tangerang. Demikian adalah bahwasannya gratis. Baik, terima kasih. Untuk informasi lekatnya, silakan bertugas kembali. Tribudarus, wartawan kami telah mengimpun wawancara bersama Jalon Wakil Bupati Tangerang, yakni Leroyostira. Berikut untuk ketayangan. Saya sudah berdikusi tentunya dengan PSI sejak dari awal masa pendaftaran tanggal 5 Mei. Jadi, saya sudah koordinasi dengan pimpinan DPP tentunya. Bahkan, sampai hari ini pun perwakilan dari DPP ada di tengah-tengah kita. Di sini ya, jadi di belakang saya ini ada Bro Kokok. Beliau adalah perwakilan dari DPP. Oke, tapi yang paling penting bagi saya adalah dukungan langsung dari masyarakat. Itu yang penting. Karena di sini kita tidak berbicara atas nama parpol. Kita tidak berbicara atas nama koalisi satu, koalisi A. Tidak. Jadi, senada tadi dengan Bang Zul, kita berdua berdiri di sini atas dukungan langsung dari masyarakat. Jadi, visi-visi kami adalah memang membuat tanggerang emas. Jadi, sekali lagi kawan-kawan, kalau dari PSI, dukungan kita mutlak. Detik hari ini pun. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.